Ya pemerintah, seorang pria ditemukan tewas dengan luka bacok di bagian kepala di perlintasan rel kereta api pada larang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Diduga pria yang diketahui sebagai pedagang cilok ini dibunuh pelaku lebih dari dua orang. Warga di kawasan Margajaya, kecamatan pada larang Kabupaten Bandung, Minggu pagi dikejutkan dengan penemuan mayat pria dalam posisi tubuh penuh luka di rel perlintasan kereta api, tepatnya kilometer 142. Mait korban pertama kali diketahui oleh Satpam Stasiun Pada Larang yang tengah melakukan pengecekan rutin rel kereta. Dari hasil laporan dan pemeriksaan daerah operasi 2 PT Kereta Api Indonesia, petugas stasiun memastikan tidak ada penumpang yang terjatuh atau warga yang ditabrak oleh rangkaian kereta api. Hasil identifikasi petugas polsek pada larang dan polres Cimahi, korban diduga dibunuh. Polisi akan mendalami motif di balik kasus pembunuhan yang dilatar belakangi dendam dengan memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Polisi menduga korban dibunuh lebih dari dua orang. Demi kepentingan penyelidikan, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS, Kota Bandung, untuk dilakukan otopsi. Terima kasih telah menonton!